Pemirsa menjelang dibukanya pendidikan tatap muka sebagian tenaga pendidik mulai divaksinasi. Hal tersebut karena vaksinasi menjadi syarat suatu institusi pendidikan bisa membuka pembelajaran tatap muka baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Sebagian tenaga pendidik di perguruan tinggi mulai divaksinasi untuk melindungi peserta didik dari virus corona. Salah satunya di universitas yang berlokasi di jalan PHH Mustafa Bandung. Mulai dari rektor hingga dosen berjumlah 458 orang divaksinasi Sinovac tahap pertama. Menurut rektor Itenas Bandung, pihaknya belum memastikan kapan pendidikan tatap muka dimulai. Tapi pihaknya berharap pemerintah segera memperbolehkan mahasiswa untuk segera divaksin agar perlindungan dari COVID-19 dalam hal pendidikan tatap muka dapat lebih optimal. Kami belum bisa memastikan karena kami menyadari bahwa tentunya kalau perkulian itu kan tidak semata-mata cuma dosen tetapi juga mahasiswa kami. Nah kami berharap apabila program vaksin untuk dosen sudah selesai, kami sangat mengharapkan pemerintah dapat mengizinkan untuk melaksanakan program vaksin bagi mahasiswa. Nah apabila memang program vaksin untuk mahasiswa sudah terlaksana tentunya kami lebih yakin untuk melaksanakan proses pembelajaran secara offline tatap muka. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal jika pendidikan tatap muka akan dibuka mulai Juli 2021. Namun sebelum hal tersebut dilaksanakan, seluruh tenaga pendidik harus divaksinasi terlebih dahulu untuk melindungi peserta didik dari COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV